Sementara Sharini Santer dikabarkan Guga Cerai, artis Laudia Sintia Bela juga ramai disukan telah menikah siri dengan pangeran asal Qatar. Namun kabar itu hingga kini sulit dibuktikan. Apalagi saat tim kami konfirmasi kebenaran isu tersebut, Bela Ogah meladeni pertanyaan juruwarta. Menyakit Laudia Sintia Bela lagi, tapi di Jakarta susah banget ketemunya. Kayak ketemunya di Dubai. Sementara asal mililah. Janjian, janjiannya Hamin Dua. Adik, adik. Jadi kita ketemu besok, kita mau nyari apa? Abaya, itu di tujuh. Ini di Dubai cuma mau nyari Abaya. Kayak banget, I love you. I love you, I love you. Ya iyalah, pasti ada, Kak mau mulai sama, ini coba ya gitu, dia gue ada teman gitu kan, jodohin gitu. Tapi emang dia-nya belum mau, dia-nya masih ini, masih Masya Allah itu. Itu istiqomahnya luar biasa, Bela kita doain deh. Jadi mudah-mudahan kita-kita ini nih, bisa gak nih kayak dia nih Masya Allah. Dia lagi, lagi ini, lagi fokus, belajar, ngaji. Wah Masya Allah nih, Bela. Ya, sejak berpisah dari Angku Emran, pengusaha tajir aslamais ya, nasib percintaan Bela memang tak jelas. Ya, belakangan lebih memilih menepi dari ingar-bingar dunia hiburan pasca memilih hijrah. Lantas benarkah, Bela sudah tak ingin berbagi ihwal kehidupan pribadinya pasca trauma akibat bakterannya gagal? Sekarang fokusin gimana caranya Allah tau, Mbak sih, dalam setiap detik gak? Haduh Mbak bisa aja, kalau itu didoain aja ya, semoga tidak ada kusip aneh-aneh lagi. Tapi diperubahan gak sih dari Bela sendiri sama berapa tahun? Berubahnya itu dari baik semakin baik. Oke, terima kasih ya Mbak. Tapi soal nikah itu belum ya, orang spesial di mana gak sih kasi-kasihan? Soal kawin cerai para selebriti bagai sebuah kisah yang tidak kunjung henti. Meski begitu, publik tetap saja atusias hingga menjadi kisah yang paling diminati. Selanjutnya setelah 10 tahun menjanda, Kiki Amalia akhirnya kembali menikah. Sesaat lagi tetap di Istelep. Terima kasih telah menonton!